Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Badis Care Malang Channel yang selalu memberikan edukasi-edukasi kesehatan khususnya perawatan luka Oke untuk kesempatan kali ini ya kita kedatangan pasien ya Ini pasien yang sebelumnya kita rawat ya Ini luka karena kemarin sempat digaruk ya Yang awalnya mau sembuh sebenarnya cuma karena pasiennya agak Dibilang agak ini ya Karena gatal mungkin ya Terus akhirnya digaruk gak sengaja dengan pasien tersebut Nah disini kita buka dulu seperti biasa kita buka balutannya Oke kita lihat kondisinya seperti apa yang sebelum perawatan yang sebelumnya kita lakukan Nah ini kondisinya sudah bagus ya ternyata Sudah mulai Nah sudah kelihatan banget ya Sudah epitelnya sudah menutup ya Sudah bagus tinggal Nanti penebalan jaringan Nanti penebalan jaringan epitelnya saja Nanti kita lihat Ya seperti di video ini Seperti biasa kita cuci dulu dengan menggunakan sabun luka Menggunakan air mineral yang masih kemasan dan pasiennya steril Yang kita hancurkan untuk mencuci luka ya Ada tiga air mineral Jairan infus Kemudian rebusan daun siri dan Atau rebusan daun jambu biji ya Kemudian Selanjutnya kita irigasi dan kita swabbing ya Menggunakan teknik seperti itu untuk mencuci luka ya Kemudian kita bilas dengan menggunakan air mineral kembali Oke sambil di swabbing atau skin to skin ya Digosok Kemudian kita bilas lagi dengan air mineral Selanjutnya jangan lupa untuk dikeringkan ya Jangan menggunakan kasa steril Jangan menggunakan tisu atau Sejenisnya ya Karena bukan steril lagi kalau itu ya Selanjutnya kita Menggunakan antiseptik disini Kita menggunakan antiseptik Munggu maaf Octanidin ya Ini sangat bagus sekali untuk mengurangi infeksi Untuk dressingnya Kita menggunakan Salep yang sebenarnya kita gunakan ya Kita gunakan kembali karena melihat dari kondisi lukanya sangat bagus ya Jadi tetap kita gunakan Salep tersebut Oke setelah itu kita oleskan ya Kemudian Kita fiksasi Atasnya kita gunakan melolin Karena cairannya sudah berkurang banyak sekali ya Nah kenapa tidak menggunakan teknik debridement ya Atau Kembuangan jaringan mati Karena Di luka ini Kondisinya sudah tidak ada jaringan mati ya Makanya kita tidak langsung Membuang jaringan mati Jadi habis mencuci luka Ya langsung kita Gunakan antiseptik Baru pemilihan balutan ya Seperti itu teman-teman Oke Nah ini kita proses Aplikasian balutan ya Usahakan dalam membalut itu harus benar-benar rapat Tertutup dengan rapi Agar luka tersebut terhindar dari kontaminasi bakteri dari luar Selanjutnya Kita oleskan metafazin di sekitar luka ya Tujuannya untuk mengurangi atau menghindari terjadinya lecet pada sekitar luka Oke Mungkin itu saja Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Padisker Malang Semangat dan dedikasi kami untuk Anda Halo Sobat Padisker Malang Bagaimana kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman Nah kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya Apa sih kira-kira informasinya? Informasinya ini adalah seputar mengenai WMC Nah teman-teman ada yang tahu nggak nih WMC itu apa? WMC merupakan suatu one management camp Yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Padisker Malang Dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka Nah selain itu juga teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih Cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya Nah selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung Magang di Padisker Malang selama 1 hingga 2 minggu ke depan Wah pasti seru sekali ya Oke teman-teman ada yang masih bingung mungkin ya Dari WMC itu seperti apa kegiatannya akan ngapain aja kiranya Nah nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman